Duduk lama kan dekat Malaysia, tapi kenapa dekat sini saya tak pernah nampak ada Grab Moto? Dekat kampung air di Indonesia, ramailah orang naik Grab Moto ini kita panggil OJEC. Padahal kalau masa-masa peak hours, time orang pergi kerja-balik kerja, kita naik Grab Moto itu lebih selesakan, lagipun juga saya rasa cost-nya itu lebih murah. Dekat kampung air di Indonesia, ramailah orang naik itu. Hari itu saya melancong di Vietnam, di Bangkok, dekat sana ada juga Grab Moto. Kenapa tapi di Malaysia nggak ada? So, korang ada yang tahu, boleh tak explain dekat ayah, komen dekat video ayah. Oke, thank you. Kenapa dekat Malaysia tak ada Grab Moto yang bawa orang? Hari itu saya sudah buat video soalan tentang ini. So, banyak kali yang respon video ayah itu. Jom lah kita baca sama-sama ya alasannya apa. Dekat Malaysia, Moto laju-laju takut penumpang tercabut helmet. Kalau negara maju tak sesuai OJEC. Setakat Moto semua rumah ada Moto. So, Malaysia ini negara maju ya, jadi nggak ada OJEC. Di Malaysia, suasana panas neng. Di Indonesia, sejuk ada salju. Sejambilah di Indonesia ada salju. Sama aja. Bahayanya kalau yang Grab tuh, Grab terus engkau dalam semak. Keselamatan lagi penting dari duit. Tapi kata negara maju, kenapa orangnya macam tuh? Terus ada lagi yang komen, kalau ada nanti auto ramai yang nak buat job tuh. Dan bini-bini dekat rumah lagi angin nanti. Terus ada juga yang komen, disini laki perempuan ada batasan dan aturannya. Grab apps, dah apply OJEC, tapi tidak diluskan oleh kementerian agama sih. Tapi menurut I, alasan yang lebih make sense itu ialah karena di segi keselamatan dan agama ya. Karena Malaysia itu negara muslim, jadi kalau mungkin duduk berdekatan itu bisa menimbulkan fitnah dan lain-lain. Sekali lagi, thank you buat teman-teman yang udah respon video itu sekarang aku tau. Terima kasih. Bye-bye.